Sahabat sekalian melebar nih pertanyaannya tentang hutang piutang Pinjam meminjam Saya akan rekonstruksi dulu pemikiran yang benar Jadi gini Karena saking seringnya kita itu bergaul dengan orang banyak Tapi ingat orang banyak itu kadang-kadang Melakukan hal-hal yang tidak benar Tapi kita merasa alah gak apa-apa gitu Sampai ada loh istilah salah kaprah gitu Jansalah kaprah itu sepertinya benar gitu Contoh apa? Yang hutang itu gak apa-apa Gak kembaliin gak apa-apa Apalagi gak ditagih Ini kan aduh Gak banget deh buat orang Islam Atau minjem gak dikembaliin Waduh Sahabat sekalian dalam Islam itu sangat-sangat Sangat-sangat tegas Tolong dibuka ya Surah Al-Baqarah ayat 283 Itu satu halaman sendiri Satu halaman itu cuma satu ayat Itu bicara tentang hutang piutang Disana dikatakan Masya Allah itu ayatnya Masya Allah Satu halaman deh pokoknya Nanti dibaca ya Yang intinya begini Hutang piutang ini perkara yang besar Bahkan harus tertulis Harus ada saksi Dan nanti Ketika pengadilan di dunia ini gak selesai Akan nyampe ke pengadilan akhirat Maka Ayo Ini Ayat ini untuk yang berhutang loh Untuk yang berhutang Jangan sampai merasa Salah kaprah itu jadi benar Allah banyak temennya itu juga ngeplang Oh itu koruptor itu malah Dan seterusnya Ya kita punya hutang seberapapun Ayo selesaikan Saya Alhamdulillah pernah punya pengalaman Saya hutang kepada seseorang itu ya Yang itu udah bertahun-tahun Dan saya kembalikan juga Karena saya ingat dan orangnya Masya Allah Bahkan ketakutan dalam arti Jangan-jangan Kenapa-kenapa gitu ya Enggak Saya bilang saya cuma ingat bahwa saya pernah berhutang Dan ini saya kembalikan Masya Allah Nah sahabat sekalian Ayo Diteliti lagi Diingat-ingat lagi Kalau perlu ditanya-tanya lagi Eh saya punya hutang gak Saya punya hutang gak Kalau ada segera selesaikan Karena kalau tidak Nah ini Oh nanti balasannya ketika pengadilan akhirat Itu si yang menghutangi kita Itu boleh ngapain aja sesukanya Ya kalau uang kan nanti sudah gak ada manfaatnya Tapi boleh ngapain aja Mengerikan sekali Nah Nah kemudian kepada yang memberi hutang Ya ini juga Tadi itu ada yang merasa Ya udahlah terserah dia Terserah dia itu maksudnya gimana Kalau terserah dia diikhlaskan Wah bagus Apalagi melihat yang berhutang itu memang kesulitan ekonomi Dan wah udahlah saya ikhlasin Wah itu pahalanya juga berlipat Tapi kalau dia gak ikhlas Itu sebetulnya bahaya itu Tetap ditanyakan Oh kalau ditanyakan Ditahgim malah marah Nah itu marah itu hal yang lain lagi Diberitahu kalau perlu Cari pihak ketiga Makanya di ayat itu sebetulnya ada pihak yang mencatat Nah seringnya kita kan enggak Kalau enggak ya Tinggal ditanyakan Ini gimana Mau dikembalikan Kapan Kalau belum sekarang Saya mau cari saksi Dan seterusnya Pokoknya harus selesai Ya Karena berat itu Keliatannya barang sepele Aduh apa sih sepele Tapi oh bertanggung jawabannya Masya Allah Ya Kecuali sekali lagi Diikhlaskan Itu menjadi kebaikan Tapi kalau kita tahu bahwa Yang menghutang sebetulnya mampu Malah kita punya kewajiban mengingatkan Ya Bahwa dia punya kemampuan Dia punya tanggungan Nah ini ada pahala yang baru Ya ini Pahala Tawa soabil haq Tawa soabil sobar Mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh